Intro Federasi Sepak Bola Mesir Konfirmasi Liverpool larang Mohamed Salah berpartisipasi di Olimpiade 2020 Seperti diketahui, timnas U23 memang diperbolehkan membawa dua pemain senior Rencananya, Mesir berniat membawa bintang Liverpool yaitu Mohamed Salah Yang mana sang pemain pun dikabarkan ingin ambil bagian Tapi sayangnya hal ini batal terwujud Absennya Salah di Olimpiade 2020 juga sudah dikonfirmasi Federasi Sepak Bola Mesir Menurut mereka, Liverpool memang tidak mengizinkan sang pemain berlaga di gelaran empat tahunan tersebut Saya sudah beberapa kali membujuk dan berbicara dengan Liverpool Begitu juga dengan Federasi Sepak Bola Mesir Kami terus mencoba membujuk mereka untuk mengizinkan Salah jadi bagian dari tim Olimpiade Tetapi mereka langsung menolak Ungkap Sauki Warit dilasir dari Daily Mail Mohamed Salah ingin bermain di Olimpiade Tokyo 2020 Dia juga sudah berbicara soal hal ini dengan saya Seperti apa yang saya sampaikan di atas Saya sudah berusaha sekuat tenaga untuk bisa membawanya Salah jadi pemain kunci dari taktik dan rencana yang sudah disiapkan Tetapi klub menolaknya Kami harus melupakan hal ini Tambahnya Sebagai tambahan Sebelumnya Terets juga sudah menolak permohonan rekrutan Anyer merekam Ibrahima Konate Untuk berpartisipasi di Olimpiade bersama Perancis Judo 3 Larangan Liverpool pada Mohamed Salah dan Konate Untuk mengikuti Olimpiade rasanya bukanlah hal yang mengejutkan Pasalnya sekuat asuan di Jordan Club akan bersiap jelang musim 2021-22 Sementara perang musim klub juga akan dimulai pada 12 Juli mendatang Diincar Liverpool Lille siap lepas Renato Sanchez Sebuah kabar baik datang bagi Liverpool dan Arsenal Pemain incaran mereka Renato Sanchez Dilaporkan akan dijual Lille di musim panas ini Dikenal sebagai pemerang Golden Boy Karir Sanchez sempat meredup Alhasil pada tahun 2019 silam Ia memutuskan pindah ke Lille Bersama klub Perancis itu Sanchez mulai menemukan kembali performa terbaiknya Musim lalu Ia sukses mengantarkan Lille menjadi jualan Ligue 1 Arsenal dan Liverpool Dilaporkan kesengsep dengan aksi Sanchez Dilansir dari Al Equip Lille Selaku pemilik sang geladang siap menjualnya di musim panas nanti Menurut laporan tersebut Lille sudah siap berpisah dengan Sanchez di musim panas ini Mereka sadar diri bahwa mereka tidak punya kemampuan finansial Untuk mempertahankan sang geladang Ketimbang memaksanya bertahan Lille akan menjualnya di musim panas ini Menurut laporan lain yang beredan Lille sudah menetapkan harga jual Sanchez Mereka kabarnya akan melepas Sanchez di angka 40 juta euro Mereka menilai harga ini sepada dengan performa sang geladang Belum lagi kontraknya masih tersisa 3 tahun di Lille Jadi Liverpool dan Arsenal harus membayar dengan harga seperti itu untuk mendapatkan jasanya Sanchez sendiri dikabarkan antusias untuk pindah ke EPL Dia dilaporkan ingin menguji kemampuannya di liga terbaik dunia itu Agen Otovio buka pintu bagi kliennya untuk cabut ke Liverpool Agen dari Otovio mengisyaratkan kliennya tak menutup pintu untuk cabut dari FC Porto Dan pindah ke klub lain seperti Liverpool pada musim panas 2021 ini Liverpool sedang mencari amunisi baru di sektor lini tengah Sebab The Red sebelumnya sudah berpisah dengan Jojinho Velado Sejumlah nama sudah dikaitkan dengan Liverpool Namun belum ada yang menyangkut di jala yang ditebar oleh klub Merseyside tersebut Di antaranya geladang gelobah Florian Newhouse Lalu ada juga geladang Brighton Yves Bessauma Liverpool kemudian dikabarkan memiliki bidikan baru Ia adalah geladang milik FC Porto, Otovio Pemain berdarah Brazil itu merupakan geladang serba bisa Ia sanggup bermain di 6 posisi berbeda di lini tengah Manager Liverpool Jordan Clark disebut sangat meminatinya Kabarnya ia sudah meminta pada manajemen Terence agar memboyang pemain 26 tahun tersebut Namun saat ini harga Otovio terbilang cukup mahal Sebab klausul rilisnya yang bernilai 51,5 juta pounds akan aktif per 1 Juli 2021 Akan tetapi ada kabar bagus bagi Liverpool Porto kemungkinan bisa melepasnya dengan harga lebih rendah dari klausul tersebut Kabar ketertarikan pada Otovio ini akhirnya direspon oleh agennya Israel Oliveira Ia mengisyaratkan kliennya siap saja pindah ke Liverpool musim panas ini Jika itu bagus bagi Porto dan Otovio? Jawab sang agen kalau ditanya oleh Ebola soal masa depan kliennya Tak terpakai di Liverpool Kostas Simikas dilirik Inter Milan Jawara Serie A Inter Milan dikabarkan tengah mengitip peluang untuk merekrut back kiri Liverpool Kostas Simikas pada jendela transfer musim panas ini Simikas digait Liverpool dari Olympiacos dengan biaya transfer kurang lebih 11,75 juta pounds sterling pada musim panas lalu Ia diharapkan menjadi pesaing mumpuni bagi Andy Robertson Sayang, awal karir Simikas di Liverpool tak berjalan mulus Selain dikarenakan dirinya sempat COVID-19 Simikas juga kerap harus menepi lantaran cedera Kini seperti dilaksin dari Soire Daly Sport Inter Milan kabarnya siap melayangkan tawaran kepada Liverpool Untuk memboyang Simikas ke GwC Pemirza Inter Milan memang tengah mencari back sayap kiri baru Menyusul kepergian Asli Young yang memutuskan kembali ke mantan klubnya Astor Villa Jika memang akan direkrut Maka Simikas nantinya bakal bersaing dengan back Alexander Kolarov Memperebutkan tempat utama di sektor kiri pertahanan tim Antonio Conte Selain sektor kiri Inter Milan juga tengah berburu pemain berposisi back sayap tekanan Karena Azkraf Hakimi Sepertinya akan segera hengkang ke PSG Luis Suarez di Klay Akan kembali ke Liverpool dengan syarat Luis Suarez bahagia di Atletico Madrid setelah membantu tim besutan Diego Simeon Memenangkan juara La Liga pertama sejak 2014 lalu Akan tetapi ia tidak menutup kemungkinan untuk kembali membela ex-klubnya Liverpool di masa yang akan datang namun dengan satu syarat Luis Suarez mengungkapkan alasan mengapa ia tidak kembali bermain di Premier League Kecuali apabila ex-klubnya Liverpool melakukan pendekatan Striker 34 tahun tersebut Pernah menjalani empat musim produktif di Mercedside Dengan mencetak 82 gol dalam 133 penampilannya Dan hampir menjuara Premier League di 2014 lalu Kejadian tersebut masih membayangi Suarez Yang meninggalkan Le Reds di musim panas 2014 Dan membentuk kerjasama yang mematikan dengan Lionel Messi di Barcelona Dan keduanya memenangkan empat gelar juara La Liga bersama Setelah dilepas 12 bulan lalu Striker asal Uruguay tersebut bergabung dengan tim besutan Diego Simeon Di Atletico Madrid Di mana ia mencetak 21 gol dalam 32 pertandingan Liga Dan membantu mereka menjuarai La Liga untuk pertama kali setelah tujuh musim berlalu Suarez bahagia dengan Los Roci Blancos Namun dalam sebuah wawancara dengan World Soccer Magazine Ia tidak serta-merta menyingkirkan kemungkinan bergabung kembali dengan The Reds suatu hari nanti Bermain untuk tim selain Liverpool di Inggris akan sangat berat Ujar sang striker Namun tidak menutup kemungkinan untuk kembali Dan merasakan atmosfer Premier League dengan tim yang sama Tutupnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!